Halo semua, kita semua punya ciri unik sendiri, bentuk telinga, warna bola mata ataupun rambut, tayi lalat, bekas luka, serta hal lainnya yang membuat kita berbeda dengan orang lain, serta membantu kita sehingga mudah dikenali dalam kerumunan. Namun pada video kali ini kita akan membahas ciri pembeda orang-orang dalam segi tinggi badan. Nah, apa Anda sudah siap melihat para raksasa ini? Mari kita mulai saja. Nomor 1 Sultan Kosen Sultan Kosen lahir pada tahun 1982 di provinsi Mardan, Turki. Mungkin dunia belum pernah mengetahui tentang pria ini, namun yang jelas tinggi tubuhnya itu membuatnya sangat dikenali dalam suatu kerumunan. Semua itu bermula pada Agustus 2009. Kosen masuk dalam acara Guinness Book of Records sebagai pria tertinggi di dunia. Tingginya mencapai 247 cm. Diketahui bahwa semenjak berumur 10 tahun, awalnya pertumbuhan Sultan biasa-biasa saja. Namun karena adanya tumor pada kelenjar pituitari, menyebabkan dia menderita sebuah penyakit yang langka dan dikenal dengan akromegali. Pada awalnya Sultan tumbuh melebihi teman-teman sekelasnya, kemudian dia juga melampaui tinggi badan para seniornya. Dan tidak berhenti di sini saja. Pada saat itu dia masih merasa tidak ada masalah. Bahkan dia malah suka karena dia jadi jago dalam cabang basket. Namun lama-kelamaan tingkat pertumbuhannya yang aneh itu ternyata terus dan terus saja meningkat. Dan karena kelainan itu Sultan pun mengalami kesulitan berjalan. Sampai pada suatu waktu dokter berhasil membuat tubuhnya memperlambat proses pertumbuhannya. Dan dia pun akhirnya berhenti tumbuh sejak saat itu. Akan tetapi akibat masalah pertumbuhannya itu Sultan tak bisa menyelesaikan sekolahnya. Dan dia tidak bisa menjadi sosok profesional. Namun namanya berhasil masuk di Guinness Book sebanyak dua kali. Rekor keduanya adalah memiliki sepasang tangan terbesar di dunia. Nomor 2 Igor Vovkovinsky Keluarga Igor berpindah dari Ukraina ke Amerika saat usia bocah ini masih 6 tahun. Namun tinggi badannya sudah mencapai 180 cm saat itu. Orang tuanya berharap para dokter di Amerika bisa menemukan masalah kelainan yang menimpa anak mereka. Dan harapan mereka terwujud meski pada akhirnya tim dokter menemukan bahwa kelainannya itu berkaitan dengan kerusakan sel otak. Sebuah tumor ditemukan menekan kelenjar pituitari menimbulkan peningkatan pelepasan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Proses ini masih terus berlangsung saat Igor masih dalam proses perkembangan. Dan saat itu tingginya sudah mencapai 235 cm. Yang mana lebih dari sekedar menakjubkan. Tentu saja tinggi tersebut menimbulkan banyak masalah pada pria ini. Terutama pada urusan pakaian dan sepatu yang mana harus dibuat secara khusus. Akan tetapi ada juga sisi positifnya bagi dia. Penampilannya yang mudah diingat membuat pria ini banyak dilirik oleh sutradara iklan produk maupun film. Dia bahkan berpartisipasi dalam Eurovision Song Contest pada 2013 dan tergabung dalam tim dari Ukraina. Meski saat itu dia tidak turut bernyanyi namun malah menjadi sosok pajangan berupa raksasa alami. Dia juga memegang titel sebagai pria tertinggi di Amerika. Akan tetapi hal itu tidak membuat Igor surut dalam semangat mengejar edukasinya. Igor mengambil kuliah jurusan hukum. Nomor 3 Rajesh Kumar Di kota Gurgaon di wilayah Haryana, India, seorang polisi dengan ketinggian 2,25 meter sering terlihat berlalu lalang untuk patroli di jalanan. Bahkan preman paling jahat pun tak berani dengan polisi ini. Rajesh Kumar terlihat begitu menarik bahkan orang-orang yang lewat terkadang berhenti dan minta berfoto bersama dengannya sekaligus meluangkan waktu untuk mengobrol dengannya. Tapi meski dengan ketinggian tubuhnya itu, Kumar hanya berhasil menempati peringkat ketiga dari manusia tertinggi di India. Nomor 4 Mali Duangdi Mali gadis tertinggi di bumi ini selalu paling pertama terlihat di antara orang-orang dekatnya dan tentu karena ketinggiannya. Di usia 9, alasan kenapa dia mengalami kelainan ini sama seperti beberapa orang sebelumnya di video ini. Dia memiliki tumor pada otaknya. Kelainan itu juga berdampak buruk pada tampilan mukanya yang notabene terkesan selalu terlihat marah. Mali memutuskan untuk berhenti sekolah dan sejak itu Duangdi menjadi lebih mudah untuk menjalani hidupnya. Menurut Mali, dia kerap kali dirundung oleh teman-teman sekolahnya dan dia sangat membenci hal itu. Kini Mali menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah di mana aktivitasnya adalah membantu orang tuanya di rumah termasuk bersih-bersih memasak dan mengurusi adiknya yang berumur 3 tahun. Namun hal yang paling mengejutkan adalah meski gadis ini memiliki tinggi badan yang luar biasa, gadis ini juga memiliki kekuatan fisik yang tidak wajar dan membuat orang tuanya menjadi semakin khawatir tentang Mali. Nomor 5 Robert Bobroksky Ayah Robert, mantan atlet basket nasional Rumania, mulai mengajarinya basket saat dia masih berusia 5 tahun. Di usia 12 tahun, tinggi badan Robert bahkan sudah melampaui tinggi badan ayahnya dan dia pun menjadi subyek dari beberapa penelitian medis. Pada awalnya, tim dokter meyakini bahwa anak ini memiliki ketidakseimbangan hormonal. Namun setelah diteliti lagi, mereka memutuskan bahwa ini berkaitan dengan keturunan, bahwa pria mewarisi gen orang tuanya. Ayahnya saja memiliki tinggi 216 cm, sedangkan ibunya tingginya 183 cm. Pada usia 14 tahun, Robert tergabung dalam tim basket Italia, sehingga anak ini pindah ke Italia, di mana di sana dia berlatih berdasarkan program pertumbuhannya dan hal ini justru berbuah manis. Kepala Akademi Bola Basket dari Amerika, Olympic Training Center Bobby Bosman menyadari kualitas permainan Robert dan setelah melalui negosiasi panjang, Robert kemudian pindah ke Ohio dan menjadi anggota dari tim universitas yang baru. Kini si raksasa itu pun menjalani kehidupan seperti siswa biasa. Dia pun belajar, belajar lima bahasa, tinggal di kampus, dan berlatih keras untuk mencapai impian utamanya, yaitu masuk ke NBA. Dan tahukah Anda, tampaknya peluang Robert untuk sukses sungguh besar. Nomor 6 Yekaterina Lisina Yekaterina, si gadis Rusia ini tercatat di buku Guinness Book of Records 2018 saat ini, dia tercatat sebagai model ukuran tubuh tertinggi dan pemilik kaki terpanjang di dunia. Tinggi gadis ini mencapai 205,74 cm, sedangkan panjang kakinya mencapai 113 cm. Sebelumnya, Yekaterina terkenal sebagai pemain bola basket negerinya, serta berhasil meraih banyak penghargaan. Dia berhasil meraih mendali perak kejuaraan dunia 2006, kejuaraan benua Eropa 2007, dan mendali perunggu pada Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Pada tahun 2014, Lisina mengakhiri karir atletnya, demi bisa mendapat waktu lebih besar bersama keluarganya. Menurut Yekaterina, dia mewarisi tinggi tubuhnya dari orang tuanya, di mana ayahnya 198 cm, sedangkan ibunya 188 cm. Namun, gadis ini berhasil melampaui kedua orang tuanya dengan berhasil mencapai tinggi 2 meter, di mana bila ketika dia berjalan dengan hak tinggi di jalanan, setiap orang yang melewatinya pasti akan langsung meliriknya. Yang mana itu sebagai keunggulan bagi Katerina, walaupun tinggi badannya tidak wajar, seringkali menyulitkan dalam menjalani kehidupan hariannya. Lisina mengakui bahwa saat kecil dulu dia malu dengan tinggi badannya yang tidak wajar. Tapi, semua itu berakhir semenjak gadis ini mulai bermain bola basket. Dia pun menyadari bahwa hal ini justru memberi keuntungan buatnya dan bukannya suatu kekurangan. Dan pada akhirnya, sisi uniknya tersebut malah mengantarnya ke rekor dunia. 7. Brahim Takiullah Hal pertama yang ditangkap orang-orang ketika melihat Brahim Takiullah bukanlah ukuran kakinya, meskipun dia adalah pemegang rekor atas telapak kaki terpanjang. Dan kami pun setuju, kaki Brahim memang benar-benar besar. Namun tinggi badan pria ini mencapai 246 cm. Susah baginya bahkan untuk berdiri di apartemen kecilnya. Dia juga kesulitan tiap kali memasuki mobil taksi dan dia tak akan pernah lepas dari pandangan orang saat di jalan. Agar pria ini bisa berjalan lebih leluasa, dia sampai harus mengenakan sepatu ortopedik yang fungsinya untuk menopang beban tubuhnya. Semua ini berawal saat dia masih remaja. Satu tahun, tinggi badannya bisa mencapai setengah meter. Tim dokter pun melakukan penelitian dan tidak lama kemudian menemukan bahwa kelainan ini disebabkan oleh penyakit yang langka dan dikenal dengan akromegali. Seperti yang Anda ketahui, sungguh tidak umum bagi para raksasa seperti dia. Saat ini, Brahim tinggal di Paris dan walaupun diterpah banyak masalah akibat ketinggiannya yang tidak wajar tersebut, dia merasa nyaman-nyaman saja. Dia mengatakan bahwa selera humornya banyak membantunya untuk mengatasi itu semua. Morteza Merzat Selakjani Pria tertinggi di Iran, Morteza Merzat Selakjani dikenal sukses dalam paralimpik tim dalam cabang bola volley duduk. Tinggi tubuhnya juga 246 cm dan dia adalah salah satu dari tiga manusia tertinggi di dunia. Dan di saat yang sama juga sebagai atlet paralimpik tertinggi. Selakjani lumpuh akibat jatuh dari sepeda saat berusia 15 tahun. Dan semenjak itu, dia tak mampu berjalan dengan normal tanpa tongkat. Namun siapa yang menyangka, kehidupannya berubah saat pelatih olahraga cabang bola volley duduk di Iran melihatnya di televisi. Dan sejak itu pun, karir Selakjani dimulai meskipun para lawan dari negeri lain banyak yang protes untuk mendiskualifikasi karena ketinggian tubuhnya. Sekretaris Pers untuk Komite Internasional Paralimpik mengkonfirmasi bahwa aturan dalam permainan tidak adalah rangan dalam hal tinggi badan dari atlet. Saat Paralimpik Games 2016 di Rio, Selakjani menempati posisi outside hitter. Dan pada babak final, dia menjadi top scorer di tim di mana dia berhasil mencetak 28 poin. Dia juga tergabung dalam klub Iran sejak 2015. Nomor 9 Bao Shishun Bisakah Anda menjadi terkenal di seluruh dunia apabila Anda cuma seorang penggembala? Jawabannya bisa, jika Anda membuat video yang berhasil viral dan Anda menguploadnya ke Youtube atau jika tinggi Anda adalah 236 cm. Bao lahir dari sebuah keluarga besar dan dia tak ada bedanya dengan orang-orang seumurnya pada awalnya. Namun mendadak pada usia 16 tahun, dia mengalami pertumbuhan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan saat usianya 18 tahun, dia sudah memiliki tinggi hampir 2 meter. Biasanya dengan karakteristik seperti itu, Bao bisa dengan mudah masuk ke tim basket nasional. Namun sayangnya karir olahraganya tidak berjalan baik pada saat itu. Pria ini sudah menderita rematik. Bao sudah berhenti tumbuh saat usianya 23 tahun. Dia memilih mengabdi ke militer lalu pensiun dan hidup selama 2 dekade. Tidak banyak orang yang tahu, namun pada usia 40 tahun, Bao mulai bekerja sebagai penjaga pintu restoran dan ketika itulah pria ini dikenal di dunia. Pada tahun 2005, nama Bao Shishun pun masuk dalam catatan Guinness Book of Records sebagai pria tertinggi di dunia. Para dokter di China cukup yakin bahwa tinggi Bao yang tak wajar ini tidak disebabkan oleh gangguan pada kelenjar pituitari seperti raksasa terkenal lainnya. Melainkan disebabkan oleh hal lain dari sisi eksternal. Radoan Charbib Pada kota Rosabel, Tunisia, setiap warga lokal pasti tahu dengan pria ini mengingat Radoan Charbib sudah seperti selebritis lokal. Tingginya mencapai 236 cm, sedangkan berat tubuhnya adalah 190 kg. Beberapa saat yang lalu, Radoan bermain bola basket, namun hal tersebut tidak berlangsung cukup lama. Atlet ini mengalami pertumbuhan tinggi badan yang terus-menerus sehingga membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Sementara olahraga menuntut reaksi yang cepat dari atletnya. Tapi Radoan masih punya semangat dalam hal bola basket. Raksasa ini meyakini kalau meninggalkan olahraga ini merupakan kesalahan terburuknya. Kini satu-satunya yang bisa membuatnya terhibur adalah tidak melewatkan satupun siaran pertandingan NBA. Kini kehidupannya sama sekali tidak ada kaitan dengan olahraga. Radoan bekerja sebagai supir traktor di luar kota, sementara keluarga besarnya memiliki lahan untuk ditanam sayuran dan memelihara 15 ekor sapi. Jadi pria ini menjalani hidup di pinggiran dan sama sekali tidak peduli dengan tinggi tubuhnya yang unik. Ya, mungkin ada kalanya peduli saat dia perlu menunduk untuk masuk ruangan. Demikianlah akhir dari video ini. Jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silakan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.